Intro Di awal-awal munculnya wabah covid-19 Kita sempat kena kehebohan pemakaian masker dan vitamin Untuk bahan makanan yang bisa menambah daya tahan tubuh Tiba-tiba saja harga masker, harga vitamin, dan harga jahe melabung tinggi Tiga komoditas ini sempat langka di pasar Di pasar online harganya menggila Ini semua olah berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketakutan masal Terhadap wabah corona Licik iya, jahat juga iya Namun seiring waktu harga ketikanya pelan-pelan turun Dan mulai kembali ke harga normal Pasokan pun sudah kembali banyak dan gampang dicari Para pedagang yang licik dan jahat itu pun tak bisa lagi mendapatkan keuntungan selangit Karena ketika komoditas ini bergerak sesuai prinsip pasar Yang menjual pun tak punya kontrol penuh atas pasokannya Mereka hanya bisa memanfaatkan emosi konsumen sesaat Beda lagi sifatnya dengan obat covid-19 Yang biaya pembeliannya ditanggung pemerintah Dengan dana begitu besar Ratusan triliun dan komitmen untuk menyembuhkan rakyat dari terinfeksi covid-19 Pemerintah pasti akan membeli obat tersebut Mau harga berapapun Tidak ada mekanisme pasar Yang ada hanya kesepakatan Kesepakatan itu ada dua Yang wajar dan yang tidak wajar Pernyataan dari Unair bahwa mereka telah menemukan lima kombinasi obat Untuk mengobati covid-19 awalnya terdengar wajar Namun terungkap banyak hal lain yang menimbulkan kecurigaan Pertama Katanya sudah memproduksi ratusan ribu obat Kedua Mereka sudah berkoordinasi dengan kugus tugas covid-19 Agar obat-obat itu diberikan ke rumah sakit yang membutuhkan Ketiga pada uji klinisnya masih akan dilakukan di akhir Juni Yang sudah dilakukan tim Unair hanyalah uji toksisitas Dan kombinasi efektivitas terhadap sel Lalu yang sudah diperoleh adalah sertifikasi uji layak etik Seorang pakar farmakologi dan clinical research supporting unit Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Atau FKUI Dr. Nafrialdi PhD SPPD Menanggapi hal tersebut Mestinya ada publikasi di jurnal ilmiah dulu Biar diperiksa metodenya Hasil penelitiannya dan penarikannya kesimpulan Baru publikasi umum Kata Nafrialdi Layak etik artinya boleh maju ke uji klinis Efektivitas pada pasien baru bisa dibuktikan Berdasarkan uji klinis Dengan metodologi yang baik Sambung Nafrialdi menjelaskan hubungan Sertifikasi uji layak etik dan uji klinis Ternyata Dalam situasi darurat menghadapi wabah COVID-19 ini Kok ia masih ada aja Oknum-oknum yang hendak memanfaatkan situasi Buat kepentingan pribadi Dan apa kepentingannya Ada dua Politik Dalam arti kekuasaan dan uang Untuk soal politik sudah tahulah bagaimana arahnya Memang tidak berhubungan langsung dengan dana COVID-19 dari pemerintah Yang bikin jijik ya kalau kepentingannya berhubungan dengan uang Seperti soal dugaan permainan obat COVID-19 tersebut Sehingga muncullah beberapa pertanyaan Apakah pemerintah buta sama sekali dengan model permainan uang macam ini? Kita rasa enggak Apalagi Presiden Jokowi Beliau kan latar belakangnya adalah seorang pengusaha Pasti paham akan adanya modus-modus semacam itu Dan ternyata Presiden Jokowi sudah memberikan kode keras peringatan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan pribadi dari dana besar COVID-19 Bukan hanya Presiden Jokowi Menkopol hukam Mahfud MD ternyata memberikan kode yang sama Artinya permainan itu sebenarnya sudah terendus Apalagi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selalu mengikuti perkembangan COVID-19 dengan lengkap dan teliti Hari Senin kemarin Presiden Jokowi membuka rakornas pengawasan interen pemerintah tahun 2020 Tentu saja rapat tersebut dilakukan secara virtual ya Kode keras disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta seluruh lembaga pengawasan dan aparat mereka hukum untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari wabah corona Yang besarnya mencapai Rp677,2 triliun Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik Sasarannya harus tepat Prosedurnya harus sederhana dan tidak terbelit-belit Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia Kalau ada potensi masalah segera ingatkan Perkuat tata kelola yang baik Yang transparan Yang akuntabel Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas Kalau ada yang masih bandel Kalau ada niat untuk korupsi Maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras Uang negara harus diselamatkan Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga Demikian antara lain yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Sementara di momen yang sama Mahfud MD memberikan kode yang lebih keras lagi Saya ingatkan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara Namun Dalam keadaan pencana seperti saat COVID-19 ini Maka ancaman hukuman mati ini diperlakukan Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Kata Mahfud MD Pernyataan mereka berdua seakan disampaikan langsung Kehadapan para oknum yang punya niat Maupun sudah mulai bermain dengan anggaran COVID-19 Tidak perlu jadi profesor untuk memahami permainan uang dalam anggaran COVID-19 Apalagi Presiden Jokowi dan Menteri Mahfud MD Termasuk pejabat senior di pemerintahan Sudah tahu cara kadal ngadalin Oleh sebab itu Pada mereka yang masih punya hati nurani Yang ditugaskan dalam gugus tugas maupun di lembaga-lembaga terkait Kita sampaikan Kalau Anda mengetahui walaupun sedikit saja Akan adanya kongkalingkong Main-main supply dan dana Jangan ragu untuk bersuara Pimpinan negeri sudah memberikan kode geras Menterinya pun siap meneretan hukuman mati Menteri Menteri Terima kasih.